Selamat berjumpa kembali dengan Genius X-Talk Tutorial Metodologi. Kali ini saya akan berbicara tentang diplomasi konjong-turel bersama Bapak Penas Jakarta yang dipimpulai Dr. Ensinyur Wisnu. Diplomasi konjong-turel adalah sebuah istilah yang saya gunakan untuk menyebut jalannya sebuah diplomasi di dalam hubungan internasional. Kata konjong-turel diambil karena diplomasi itu tidak berdiri sendiri. Jadi, dia merupakan rangkaian dari seluruh kegiatan kenegaraan baik yang dilakukan oleh badan-badan resmi ataupun aktor negara dan juga orang-orang atau swasta yang disebut dengan aktor non-negara. Diplomasi saya ibaratkan sebagai sepeda yang rantai-rantainya merupakan dari proses diplomasi itu sendiri. Apabila sebuah negara berjalan dengan baik, itu disebabkan karena rantai yang ada di dalam sepeda itu seluruhnya berjalan normal. Diplomasi konjong-turel adalah seperti sebuah rantai sepeda ini. Dan politik luar negeri adalah sepedanya. Ibarat sepeda, apabila rantainya ini sempurna, maka sepeda akan berjalan juga dengan sempurna. Dan yang saya sebut sebagai konjong-turel adalah mata rantai-mata rantai dapat menggerakkan roda sepeda ketika dikayuh. Dalam hal ini, apabila kita melihat proses diplomasi suatu negara, kita dapat melihat apakah mata rantainya itu utuh dan sempurna, ataukah ada yang lubang-lubang. Yang ada sebelah ini. Nah, ini adalah rantai yang sempurna. Dan apabila ini ada yang luka, maka sepeda itu tidak akan bisa berjalan secara baik. Jadi apabila sebuah negara menjalankan politik diplomasinya secara baik, berarti seluruh mata rantai utuh, dan diplomasi berjalan dengan sempurna, artinya bahwa negara akan mempunyai kesempatan untuk melaju dengan cepat, karena proses pengkayuhannya tidak terhambat oleh karena adanya mata rantai yang rusak. Hal ini berangkat dari sebuah pertanyaan, yang diajukan oleh rekan-rekan dari Bapenas yang dipimpin oleh Dr. Ensinyur Wisnu, yang bertanya kepada saya, regional mana yang kira-kira perlu dipasarkan produk-produk dari UKM yang saya sebutkan bahwa HI Visib UNS memang concern terhadap peningkatan UKM untuk memasuki ranah perdagangan global. Saya menyebutkan bahwa diplomasi Indonesia ini ada mata rantai yang putus, tidak hanya satu. Saya tadi menghitung ada lima. Yang pertama adalah mata rantai di Afrika. Negara ini pada tahun 1955 begitu sangat bersemangat untuk bekerjasama dan saling mendukung di dalam survival, di dalam keberlanjutan dan keberlangsungan sebuah bangsa. Maka dibutuhkan kerjasama yang sangat erat. Dan saya melihat bahwa mata rantai di situ, Indonesia kurang optimal. Yang kedua adalah mata rantai di Pasifik. Negara-negara Pasifik yang juga akhir-akhir ini sering membuat kita galau karena diangkatnya Papua di dalam forum internasional perserikatan bangsa-bangsa. Dan juga pada forum-forum lain yang sesungguhnya Papua merupakan bagian dari Indonesia dan mereka mendukung gerakan-gerakan Papua Merdeka. Dalam meraih cita-cita UNS menjadi World Class University, UNS harus bertransformasi menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Dan untuk itu, diperlukan akselerasi di berbagai bidang pengembangan. Kemudian mata rantai yang ketiga yang tampak agak rusak tetapi sudah berjalan adalah Amerika Latin. Hal ini dibutuhkan suatu optimalisasi di dalam kerjasama bidang ekonomi. Dan khususnya juga bagaimana negara-negara itu di dalam rangka mengeksploitasi sumber daya alam bagi kemakmuran rakyatnya. Ya, kadang-kadang kita perlu belajar dari negara-negara yang berhasil mengeksploitasi sumber daya alamnya demi kepentingan rakyat banyak. Saya menyebutkan juga pasar non-tradisional. Di Asia Tengah, sebuah kawasan yang mungkin jarang dibicarakan di Indonesia. Meskipun hubungan baik dengan negara-negara di sana sudah menunjukkan adanya akselerasi tetapi masih saya rasa bermaksimal. Kemudian pengalaman saya juga di Eropa Timur, negara-negara bekas Uni Soviet. merupakan juga mata rantai yang dapat menghambat proses jalannya sepeda. Maka perlu dioptimalisasi dan kemudian ditingkatkan kerjasamanya ekonomi dan perdagangan. Yang mana di Bulgaria saya berarti tinggal kurang lebih dua bulan di situ dan hasil penelitian dari kawan-kawan KBRI di Sofia menunjukkan bahwa hanya 51 jenis barang saja yang ada di sana dan ya kebanyakan tekstil, kaos kaki, produksi wonogiri. Hal ini cukup baik ya untuk mengetahui seberapa besar kemampuan kita terutama kemampuan UKM kita, usaha kecil menengah kita agar supaya mempunyai standarisasi yang cukup untuk kepentingan ekspor. Rantai-rantai yang usaha ini agar supaya terkonjuki terintegrasi dan agar supaya politik luar negeri berjalan lancar apabila didukung oleh mata rantai diplomasi yang sempurna. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kerjasama antara negara-negara berkembang berarti antara negara-negara di selatan dengan selatan yang merupakan satu usaha yang kurang lebih mempunyai posisi yang sama atau setidaknya Indonesia lebih di atasnya karena juga Indonesia telah masuk menjadi negara-negara besar dunia di G20 menempati ranking yang ke-16 itu berarti Indonesia adalah negara yang diperhitungkan. Akan tetapi di dalam survival di dalam menjalankan proses perkembangan dan pertumbuhan sebuah negara untuk maju ke depan membutuhkan mata rantai atau konjugasi dari diplomasi ini supaya lengkap agar supaya sepeda secara normal sehingga negara juga berjalan secara normal. Upaya-upaya untuk meningkatkan UKM usaha kecil menengah dan untuk memberdayakan rakyat memasuki pasar internasional kami telah studi tentang kuliner yang kita sebut sebagai gastro diplomasi bersama dengan Kemenlu H.I. Fisip UNS diberi amanah untuk membuat satu konsep tentang bagaimana caranya kuliner memasuki dunia internasional. Ternyata persoalan kuliner atau persoalan makan di meja makan ini ternyata sungguh sangat luar biasa mata rantainya dari hulu dari produk bahan-bahan makanan itu sendiri apakah itu dari lautan dari sungai dari sawah dari gunung dari perbukitan semuanya membutuhkan sebuah proses dan infrastruktur yang begitu sangat panjang termasuk komunikasi dan transportasi untuk pengangkutan. Pengalaman di beberapa negara saya melihat UKM kita mengalami juga hambatan di dalam proses memasuki wilayah internasional baik itu dilihat dari kemampuan bahasa asing kemudian juga aspek legalitas aspek etika dan kemudian juga ada gap culture di antara negara-negara itu oleh karena itu di dalam proses diplomasi ini maka diputuhkan pendidikan capacity building dari UKM ini agar supaya mempunyai kemampuan untuk bergaul di dalam arena internasional seperti tadi saya contohkan Thailand Kamboja Vietnam meskipun mereka di dalam bahasa tidak sempurna tapi minimal berani untuk berkomunikasi dengan orang asing dan juga mempunyai perilaku adaptif terhadap lingkungan baru saya kira itu penjelasan saya mengenai konjugasi diplomasi atau yang saya sebut sebagai diplomasi konjong Turel ini sehingga apabila anda kurang jelas silahkan nulis komen di bawah pertanyaan dan jangan lupa juga saya harapkan anda subscribe dan kalau anda suka like dan tekan tombol loncengnya agar supaya setiap ada video baru anda akan selalu menerima dengan gratis sekian terima kasih atas perhatian anda dan sampai jumpa bye 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 selamat menikmati